Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali bersama saya Erwan Sudiwijaya dalam materi pengantar periklanan. Dalam video ini saya akan membagikan sebuah topik yang berjudul media periklanan. Jadi pada topik ini akan ada 4 poin, yaitu yang pertama pemetaan media periklanan, kedua media periklanan above the line, dan ketiga media periklanan below the line, dan keempat media periklanan through the line. Jadi berbagai macam media periklanan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya ya, saat Avanza baru saja di launching, ia membutuhkan media periklanan yang bisa mengenalkan kebanyak orang. Oleh karena itu, Toyota akan menggunakan media televisi koran, radio, dan baliho. Media-media ini bersifat masif. Sekali placement, banyak orang bisa melihat. Setelah itu, target audience yang sudah mengenal Avanza akan penasaran dan ingin menggali informasi lebih lanjut. Oleh karena itu, Toyota membutuhkan media periklanan yang dapat menginformasikan pesan produk secara detil dan personal. Biasanya, mereka akan menggunakan SPG dan pameran produk di pusat perbelanjaan. Perkembangan media digital juga memungkinkan Avanza menggunakan sosial media untuk mengenalkan seri terbarunya pada target audience. Sekali mereka memposting di Instagram, target audience yang berminat dapat langsung menanyakan dan juga menggali informasi lebih dalam melalui kolom komen dan direct message. Nah, sekarang dari ilustrasi tentang Avanza tadi, kita bisa melihat yang pertama ada media yang sekali placement itu bisa banyak. Jadi di sini, saat mulai memahami media, mari kita buat garis yang memisahkan antara brand dengan target audience. Jadi di sini ada line, kalau lihat di ini ya, lihat di persentase saya, di sini ada line. Dan saat brand mulai mengkomunikasikan pesan secara masif, maka inilah yang disebut dengan above the line. Nah, ini ada brand dengan target audience. Jadi, sekali dia placement di media, maka ada banyak target audience sekaligus yang menerima pesan ini. Dan kemudian yang kedua, saat brand mengkomunikasikan pesan secara personal pada target audience-nya, Nah, ini ya, brandnya pindah ke bawah, maka media ini merupakan media below the line. Jadi, kalau yang contoh tadi, ilustrasi yang ini adalah saat Avanza memberikan informasi secara detail melalui SPG. Itu yang below the line. Dan pada saat brand mengkomunikasikan pesan dengan menggunakan media digital, di mana pada media ini ada banyak, jadi sekali placement di Instagram, ada banyak target audience yang mendapatkan pesan tersebut sekaligus. Dan setiap audience dapat menanyakan atau menggali lebih detail secara personal. Nah, media tersebut disebut through the line. Avanza menggunakan media ini untuk berkomunikasi melalui social media. Jadi, saya perjelas ya, above the line adalah contohnya radio atau koran atau televisi. Sekali komunikasi, ada banyak sekali orang yang mendapatkan informasi. Below the line, itu personal satu persatu. Sedangkan through the line, dia punya dua fungsi, above dan juga below. Lebih detilnya, kita lihat di sini. Sekarang, mari kita pelajari lebih detail dan lebih spesifik karakter media above the line. Radio, televisi, dan koran. Oke ya. Jadi, ini merupakan skema komunikasi dari media above the line. Pertama, ada brand yang meng-encode sebuah pesan dan disampaikan melalui media, kemudian target audience akan mendecode pesan. Nah, ini kata pertama untuk melihat karakter dari tiga media di atas, yaitu jangkauannya. Ada yang global, ini yang berwarna abu-abu, kemudian ada yang nasional, nah ini yang berwarna orange. Dan kemudian ada lagi yang lokal, ini berwarna kuning. Indikator yang kedua adalah frekuensi tanya iklan tersebut pada setiap media. Pada media televisi, Anda dapat menghitung berapa jumlah iklan. Nah, ini berapa jumlah iklan yang keluar pada satu acara. Contohnya, Anda dapat menghitung jumlah iklan yang keluar pada acara iklan avansa yang keluar di acara tersebut. Bisa 8, bisa 6. Hal yang sama dapat Anda lakukan juga di media radio. Anda dapat menghitung jumlah iklan avansa yang keluar di acara Good Marner Hard Talker Show dalam berbagai macam bentuknya, seperti iklan spot, ad-lits, atau quiz. Pada media cetak, Anda dapat menghitung dari jumlah iklan avansa tersebut dari jumlah iklan yang keluar di koran pada hari itu. Indikator yang ketiga adalah kluster. Nah, ini. Jadi, kluster ini pembagian konten dalam media tersebut. Jadi, pada media televisi, radio, terdapat berbagai macam acara yang bisa Anda lihat pada susunan acara harian. Itu adalah klusternya. Begitu pula pada koran, Anda dapat melihat kluster pada variasi berita yang berbeda setiap halamannya. Misalnya, pada halaman satu adalah berita utama, halaman berikutnya berita internasional, kemudian berita lokal, ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Indikator keempat adalah indra untuk mengakses. Nah, ini. Ketiga media tersebut dan list semua indra yang digunakan untuk setiap media. Jadi, misalnya televisi, ada telinga, dan juga mata. Indikator kelima adalah fleksibilitas. Indikator kelima. Nah, untuk mengakses. Jadi, perhatikan perilaku Anda saat mengakses ketika media tersebut. Kondisi semakin fleksibel adalah saat Anda dapat melakukan hal lain sambil mengakses media tersebut. Seperti saat kita mendengarkan radio, kita bisa nyambi apa-apa. Sebaliknya, semakin tidak fleksibel adalah saat Anda hanya mengakses media saja tanpa bisa melakukan hal lain. Seperti saat kita menonton TV. Indikator keenam adalah karakter dari target audiens. Apakah itu umum atau khusus? Sekarang, kita berlanjut ke karakter media selanjutnya, yaitu ada below the line. Media kedua ini mengkomunikasikan pesan secara personal. Polanya sama seperti pola komunikasi yang dimulai dari brand, kemudian menyampaikan pesan melalui media pada target audiens, dan kemudian memberikan feedback kembali pada brand. Agar lebih mudah, mari kita lihat lebih detail untuk membedakan personal selling atau SPG dan direct marketing atau flyer yang biasa diselipkan di wiper mobil Anda atau para jog motor Anda. Berikut adalah indikator yang biasa digunakan untuk membedakan dua hal tersebut. Pertama adalah bentuk interaksi yang terjadi pada kedua media tersebut. Indikator yang kedua adalah fungsi dari INC dari media-media tersebut. Ketiga, silakan perhatikan cara mendorong penjualan. Ini berada di pesannya. Nah, jadi yang keempat, disini ada bentuk komunikasi personal yang digunakan oleh kedua media tersebut. Indikator yang kelima, perhatikan juga target audiens yang digunakan berkomunikasi apakah umum atau khusus, atau segmentasi. Nah, sekarang kita mulai masuk ke media yang ketiga, yaitu ada media through the line. Media seperti ini memiliki dua fungsi, yaitu ATL dan BTL sekaligus. Anda dapat memperhatikan website sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Silakan pilih dua akun di setiap sosial media di atas untuk membandingkan karakter sosial media dengan indikator berikut. Pertama adalah jangkauan Anda, atau jangkauan yang dapat Anda raih saat Anda menggunakan sosial media atau website sebagai seorang pengiklan. Jadi, disini Anda perhatikan dari sisi konten, apakah akun ini menggunakan followers yang umum atau tersegmentasi pada minat khusus. Nah, jangkauan akan dipengaruhi oleh perilaku, kemudian minat, kemudian konten, dan juga popularitas. Yang kedua adalah frekuensi. Ini merupakan durasi yang dihabiskan oleh setiap pengguna sosial media untuk mengakses halaman tersebut. Jadi, bisa berbeda-beda, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang campuran, berbeda 20%. Ini adalah pola penggunaan jam per hari. Jadi, semakin berat, maka durasi per jam dalam satu hari itu lebih banyak dibandingkan yang ringan. Dan kita bisa memetakkan sebagai komposisi pengunjung web. Ada yang pengunjung web yang ringan, ada yang berat. Semakin lama durasi mereka di web tersebut atau sosial media tersebut masuk kategori berat. Baiklah, itu tadi topik media periklanan yang terdiri dari 4 poin. Yaitu yang pertama, ada pemataan media periklanan. Kedua, media periklanan above the line. Kemudian ketiga, media periklanan below the line. Dan keempat, ada media periklanan through the line. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.